Intro 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 The Cafe! Wuuuh! Ya! Orang kaya! Hei! Hei! Lu ngeliat gua? Hei! Hei! Lu mah jadi temen gitu, ngomong ngajak-ngajak dimana leh? Hei, Samsul! Hei! 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 Duduk sini! Lu sepi amat nih KP! Sepi? Iya! Ini pemiliknya, kemana yang punya temen gua tuh? Kan ini kursi gua! Lu di Mare! Lu bilang dong duduknya dimana? Itu udah dikasih! Kan lu tau tadi gua duduk dari Mare! Mas gede pedang-pedang! Biasa! Beli di Hongkong! Hongkong? Iya! Dau banget di Hongkong! Iya dong! Di Manga 2 juga banyak! Masa? Iya! Ini apa tau? Namanya apa? Mas! Emas! Emas! Mas! Kalau emas doang mah mah! Gimana nih? Kemana nih? Eh! Menu kok! Menu! Menu! Oke! Lu hari ini lu gua traktir! Wah! Makasih nih! Tenang! Gua baru gajian! Lu traktir gua! Iya! Padahal kan lu ga ulang tahun! Kok lu traktir sih? Ya gapapa! Namanya juga temen! Iya iya! Jadi gua yang traktir! Lu yang bayar ya! Kok lu yang traktir gua yang bayar gimana sih? Lu yang traktir lu yang bayar dong! Lu! Gua traktir lu! Terus duitnya? Ya lu lah! Lu lah! Lu kan ketua prediksi! Apakah lu tarima ketua prediksi? Minuman yang lucu! Minuman yang lucu! Biar kita ketawa-ketawa! Ini! Ini! Nah ini nih! Malam pak! Hei! Hei! Berapa kali saya ingatkan kamu? Berapa kali kapan? Jumpa juga baru! Pak! Mohon maaf pak! Make up! Ini tangan begini pak! Nah ini balik-balik! Jangan ubah KB di malam hari! Dilarang! Bekali-kali kamu bander ya! Bandar! 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 Pak! Pak bisa operasi plastik ya? Kok tau? Plastiknya masih meleleh tuh! Buka di Wiron! Gapret! Hei! Jangan tertawa! Maaf pak! Maaf pak! Saya bukan Lenong! Kenapa dia marah-marah ya? Kenapa marah-marah sih? Saya bilang berkali-kali saya keamanir sih punya hapenuh! Dari tadi udah dua kali! Yang punya kafe bukan kita pak! Hah! Bohong! Bener kita ini justru temennya! Temen! Temen yang punya kafe! Temen yang punya kafe! Temen yang punya kafe! Hei! Mana si kuping lu? Nih! Nggak tau di sini! Ya kita ngomong bayi-bayi aja sama dia! Mungkin dia ada... Ngapain lu minta kuping gua kalo kenceng? Ya nggak denger! Nggak denger bagaimana? Nggak denger kan? Nggak denger kan? Saya ngomong apa? Nah ya denger lah! Duh! Dengar! Berarti kupingnya bener dia! Kenapa ketawa? Hah? Kenapa ketawa? Ah gua pengen tawa! Orang Adem! Tolong ya! Hari ini juga Jemil juga keluar! Jangan mau saya bertindak! Pak! Ini bukan punya saya! Ini punya temen saya! Namanya Raffi Ahmad! Kenapa? 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 Ya nggak kenapa natu sih! Orang Adem! Masuh saya kan tau! Ini keamanan! Berhak! Melarang siapapun yang ada di sini! Yaudah kalau mau melarang, Melarang silahkan saja! Tapi nggak boleh tunjuk-tunjuk dong! Begini aja deh! Kita ketemu sama RTD! Biar kita bisa ngobrol! Biar bisa ngobrol gitu! Ini saya perintah Pak RT! Makanya jangan lawan aja dong! RT-nya dong! Kalau RT-nya ada di sini kita percaya! Kita percaya! Kalau ada yang keamanan! Baik! Nanti akan saya Pak RTD! Wah! Pak RT! Begini! Ini datang-datang! Saya bukan Pak RT! Saya kan sekuriti sih ini! Oh iya! Gua sampe lupa! Kamu nggak nanya dong sih! Gawat ini! Pak! Ada apa? Tadi ada bapak-bapak di belakang! Ngamuk-ngamuk! Hendak! Wah! Dia ngamuk-ngamuk! Katanya mau ke cafe ini ditendangin semuanya! Wah bahaya! Ngomong ditendangin sampai muncurat lu! Pak! Wah parah! Cafe puncak! Bibir atas bapak berandu! Keluarkan air! Sempel! Yaudah maaf! Siapa? Saya juga nggak tahu itu! Orang! Jangan! 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 Apaan? Gue mau kemari mau lihat! Mau lihat! Oh! Lagunya yang mini! Lagunya yang pokok-kotok Pak RTD! Lu tanya dulu mau kemana! Udah main orang dipanggil aja! Takutnya dia mau nemuin Pak RT! Gawat gitu! Lagu disitu! Biar nyanyiin! RT di mana? Gak tau! Di belakang tadi! Lagi! Acak-acak sampah! Wah! Saya sembunyi dulu aja dah! Ya emang apa-apa orang keamanan! Kamanan! Kamanan! Udah! Pesanan lucu mana nih? Iya tuh! Ganggu aja tuh! Mantip! Kamu ada S.W.K.W.K. nggak? S.W.K.W.K. Kan lucu! 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 Iya! Kok ini ya? Pente! Pente! Ada apa? Pente! Kok ada apa? Pente! Lo dipanggil! Pente! 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 maksudnya bagaimana maksudnya maksudnya minta izin membuka kape pagi sabar dong sabar sabar ini enggak bisa tenang sih enggak bisa tenang ayah aduh izin aja kok nggak bisa tenangnya jangan suka minta-minta Oh minta apa gua orang minta izin dibilang ada jin begini saya mohon dengan segala hormat mengenai kape ini liwat dari jam sembilan aja udah enggak boleh tuh dengerin minta izin syarat-syaratnya apa ya boleh nggak punya kape sampe pagi pak ah boleh enggak syaratnya apa aja katanya bu dong mau buka mau buka kape sampe pagi syaratnya apa Pak Haji sekarang begini salahnya yang penting kita kalau jagalah tiga M tiga M tiga M apa aja apa aja udah ketahuan lah ya kalau Mali mau tiga M M satu Mali M dua mulutnya M tiga M tiga monyong tiga M KAPE udah gitu ya yang penting kita jagalah keamanan dia itu ya yang penting kita jagalah keamanan ya nggak upingnya buka nalpon aser dulu aser dulu ngomong lu loh kata asuk le uping partnya buka nalpon 3M, mau doa sama seribu kan. Tuh udah yang penting kan prokes, kesehatan, ada izin dari RT setempat. Gagak keamanan. Tunggu-tunggu nyepunya, nyepunya kapan loh? Bukan. Ada apa? Tadi boleh jadi kita buka sampe malam? Udah boleh? Oh iya. Tadi kata saya dengar udah boleh buka sampe malam. Gua RT gua. Iya tau Bapak Pak RT, kata udah boleh buka sampe malam. Udah boleh buka. Kasih minum Pak RT, kasih minum. Kasih minum. Minum lu Pak T. Ini ada minuman. Kasih minuman. Jari ga Pak RT? Jari ga Pak RT? Jari. Kan ada gagang. Kan ada gagang. Orang-orang ngasih minum. Ngasihnya dari sini. Tuh. Silahkan minum. Tangan diceburin. Sama dong. Itu juga sama dong. Ceburin. Ya pokoknya tenang aja. Yang penting aman. Oke Pak RT ya? Syaratnya tanya, syaratnya apa aja? Syaratnya apa aja kira-kira? Syaratnya apa aja? Syaratnya apa aja? Kalau itu asal tau aja lah. Maksudnya? Apanya? Bukannya sampai pagi soalnya. Boleh sampai pagi. Syaratnya pagi. Pagi ini jam berapa? Sampai jam 4? Jam 3. Jam 3. Jam 3 lah. Kalau sampai jam 3 dari jam 8 kira-kira kita minta berapa? Ya benar. Ya benar. Ya benar. 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 Sekarang gini aja. Kita berantem di lapangan yuk. Si. Jam 3 ya. Berarti ya Pak. Berarti kita cuma boleh sampai jam 3 ya Pak RT ya? Ya udah. Pak RT. Kalau misalkan nanti ada acara-acara musik gitu juga gak apa-apa kan Pak RT? Gak apa-apa. Oh iya. Musik itu. Musik. Musik Pak RT ya? Musik. Tuh. Ini dengar rekamnya. Hahaha. Musik pasif. Makanya pakai dasi. Oh. Ya boleh. Boleh ya. Ini yang budak siapa sih betulnya? Iya. Ya. Aman ya Pak RT ya? Kita buka sampai jam 3 mulai dari jam 8 malam. Pak RT udah makan dulu. Belan. Oh makan dulu. Kalau makan dulu. Makan dulu. Kasih makan. Nasi goreng apa nasi rebus? Hah? Nasi goreng apa nasi rebus? Nasi rebus yang gimana? Nasi rebus gimana? Mau apa? Mie ayam atau ayamnya aja? Bapak. Ayamnya aja disangkai seserahan. Nasi goreng dong. Kasih goreng. Oh kasih. Jangan marah-marah Kamal. Tuh. Kurang gimana baik tuh. Ayah nyuapin ayam. Aku kira mau ayam kampung. Ya udah. Biar sedap kasih musik. Kasih musik. Kasih musik. Kasih musik Pak. Iya. Sepalek musik. Namanya siapa sayang? Le Tinggalnya dimana? Le Mali Sariya Binatang yang makan rumput Apa? Kebo Bango Namanya siapa? Binatang yang makan rumput Tinggalnya dimana? Le 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 Masih kuliah? Le 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 Bu yang pacoknya panjang Mulut gua Le Le Mas Yang kupinya rapet Lu Lebango Lebango kupinya rapet Masih kuliah? Le 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 Mali Le Udahnya budek manggil orang Apa sih Te? Ha? Apaan? Siapa? Barusan manggil gua Kenapa? Oh Sampai ngomong Le Barusan manggil gua Le Le Binatang yang paling pertama makan rumput Yang kedua yang patoknya panjang Au Ulang aja berapa? Le 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 Jadi udah gua hajar nih lama-lama nih Tau banget Si kita nanya dia nanya Bapak Bentar ya sayang ya Nih Nih Ini orang gila ganggu nih Binatang yang belum pernah tidur Dia belum ngantuk banget ya Le Indai Binatang yang belum pernah tidur Itu cewek yang lagi nanya Itu yang duduk disitu Katanya gua bilang siapa? Itu Pak RT saya Bapak itu ikan Ikan Oh no nanya Yang bajunya hitam duduk di bangku siapa? Saya bilang Pak RT Gua 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 Ini gua lagi nanya Oh no dia nanya Aisyah Aisyah Neni Ramlan Pak RT Makan GakS Gapapa Tingginya sih boleh nih anak Eh 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 nov ah 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 ah.. eeeh okay eh 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 eh? Sudah lapan lagi nih. Cemilan om buat diri. Aduh, yang lain ke lagi? Kata yang lain tadi. Mau apa minta aja. Tete, nyambayar siapa? Nyambayar ini aku udah mau, nyambayar siapa? Pada gue bilang yang minta. Kata-kata minta ini bukan burung bapak lu, kampret. Ada yang mau pesen lagi Pak RT? Ini aja belum dibayar, lu nyanggupin aja lagi lu. Yang mana kali enak loh. Yang mana Pak RT? Yang mana? Yang mana? Itu Pak jangan, itu Pak jangan ditunjuk kali. Kan itu di depan ada. Masih aja yang ini. Iya, iya kalau lebih kering. Bilangin, Neng. Tapi Pak RT. Ini... Aduh, sering kemari. Sering kemari. Sering kemari. Sering kemari. Sering kemari. Pak RT, mohon maaf ini. Ini cewek-cewek. Pak RT belum pernah kemari. Pak RT. Kan Pak RT baru sekali kemari. Lu gede banget kagak didengerin juga lu. Pak RT. Pak RT. Pak RT. Sini yang ngomong. Ulat kesono. Ini cewek-cewek pengunjung jangan digodain ya Pak RT ya. Cewek-cewek pengunjung jangan digodain Pak RT. Kurang kenceng ngomongnya dia gak denger. Cewek-cewek pengunjung jangan digodain. Kurang. Kurang. Ya kagak denger beneran dia. Ya jadi... Udah pindah. Pak RT cewek pengunjung jangan ditarik-tarik. Enggak. Boleh balik? Boleh balik gak kemejanya Pak? Boleh gak balik kemejanya? Boleh, boleh, boleh. Batu lu besok jangan jadi laki jadi perempuan lu. Tuhan juga jadi serem. Pindah kesono neng. Ya udah. Ntar abang bayar tenang. Ya neng ya. Nen minta aja kalau mau makan. Makan apa ya aja belum dibayar. Tadi... Tadi saya tanya pulangnya kemana? Dia bilang ke Blok M. Kamu sudah jauh. Deket Blok M mah. Bentar. Kemedan. Blok M. Blok M. Hasil Medan. Blok M. Blok M. Blok M. Blok M. Ini Penapatan. Kebayuran kanan. Ada terminal nah itu Blok M. Kalimantan. Blok M. Bang. Halo Malbol. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Yang ini Rizky yang ini. Ini Ridho. Ini Ridho. Rizky Ridho kan? Rizky Ridho. Ini Ridho. Ini Rimin. Duduk, 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 duduk. Udah ada gampang-gampang. Oke kita masuk di Cicat Malbol. Cicat apa? Cicat Malbol. Cicat sama Mali dan Bolo. Cicat Malbol. Silahkan, silahkan, silahkan. Oke kita masuk di The Cafe. I love you. Oke ke Mali. Binata. Bang Mali sama M. Nanya. Nanya ngobrol. Ya ngobrol. Kan cicat. Cicat. Nanya. Ya lagi nanya. Gak usah nanya ke gue. Dia Sule nanya elu. Bang Mali, Bang Mali. Kata Sule. Mau ngomong apa le? Gitu. 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 Ini bang. Sule mau nanya. Ajak ke puncak. Ngapain? Dorokin. Hei, Bang Mali. Nih, kalian berdua ini, kelihatannya akur banget nih. Apa sih rahasianya? Rahasianyya apa? Kita berdua katanya akur, apa rahasianya bisa akur? Cule nanya, kita berdua rahasianya apa? Akur banget. Cule nanya tuh. Udah? Udah ditanya. Udah ditanya. Dia lakunya anak Medan. Bukan, bukan itu. Bukan itu. Lu jangan maluin gue gak pelot. Bentang-bentang dari rumah bareng. Rahasianya apa? Budak apa parah begitu. Pak Hatem, berdua ini bisa akur rahasianya apa? Oh begitu. Ya sebenernya bisa akur, dia mau bergigi. Begini? Bukan bergigi. Wah, uangnya terlalu kewanitaan. Ya bener-bener kita belum pernah gitu sama temen gitu. Adalah. Ada masalah. Bukan. Kalau gak tiba di temen. Yang taksin gak ketau jangan larang-larang dipak. Iya. Bapak kalau gak tau dia. Iya. Iya. Gue sama Mali dari tahun 92 itu belum pernah ada masalah. Berantem belum pernah ya? Belum pernah ribut, berantem belum pernah kita. Belum pernah. Belum pernah berantem. Belum pernah berantem. Belum pernah. Ya belum pernah gitu. Coba lu. Saya mau nanya dong. Sebagai sahabat yang sudah beranjak menua bersama. Sayang gak satu sama lain. Pak. Jadi Mali. Mali sayang sama Pak Bolot. Pak Bolot sayang sama Pak Mali. Ya yang namanya temen kita cerimakan pasti sayang dong. Bilang dong. Aku sayang kamu. Lot. Hati. Hati. Aku bilang kesayang. Kesayang kamu Lot. Hah? Bagai temen. Kena temen gitu ya? Iya. Aku sayang kamu. Aku sayang. Sebenernya gue dari tahun 92 Mali. Udah bukan itu. Udah bukan itu. Udah. Pertanyaannya udah beda. Sayang. Saya pulang aja ya. Jangan pulang. Saya pulang aja deh. Selamat dulu kan masih belum selesai. Tanyaan udah pindah masih itu-itu juga. Coba langsung bilang. Aku sayang kamu Lih. Bang Mali bilang. Aku sayang kamu. Hmm. Sedangnya. Kerti nih. Hmm. Tengah denger gue tebak. Lih sebenernya gue sayang sama Lul. Nah. Gitu dong. Kamu mau ya gue sayang sama Mali. Ya apa yang ngasih apa-apa ya gue sayang sama dia. Sampai ngasih apa. Ngasih apa juga gak pernah disini. Jadi sayang. Sayang ngasih. Karena Mbak Mali ngasih. Iya gue ngasih. Dia bilang sayang. Sayang ngasih. Sayang ngasih. Oh ngasih sayang. Sayang ngasih. Sayang ngasih. Sayang ngasih. Jadi pedit alias pelit. Jadi mereka berdua ini. Kasih sayangnya itu. Kalau Bang Mali punya mobil. Berasa punyanya Mbak Bolot. Pabolot punya mobil. Berasa punyanya Mbak Mali. Bang gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Lu yang bukan-bukan aja sih. Mbak Mbak Bedia mana gue yang sayang. Gak mungkin kali. Ya kita sama kawan yang penting. Belum pernah gue antara gue sama Mali itu ada persoalan apapun. Masalah sekecil apapun. Artinya kita biasa-biasa aja. Hei. Slot ya. Kita biasa-biasa aja. Hei yang ngomongin. Jangan ngomongin. Jangan ngomongin. Bahkan Lek. Saking sayangnya. Bang Mali pernah waktu itu ada yang membuli. Wah Pak Aji Bolot yang paling maju luar. Belain. Itu saking sayangnya. Hah? Belain keluarganya. Belain-belain Pak Mali. Belain. Bak. Berantem yuk. Wah asik lu. Ya udah pernah Mali ada yang mengatakan begini-begini. Yang kagak enak lah. Usain jelawakan. Tapi gue yang marah. Tuh nampaknya bela temen. Sayangnya bela. Membela. Jadi kalau ada apa-apa tuh dibela. Temen itu ya. Kalau gue udah berbunyi namanya gue udah keras. Dia baru ngomong. Loh. Lantas gue ikut. Emang. Jangan gitu dong Pak Mali. Ah kan belum pernah. Tapi. Ada gak yang dibenci dari masing-masing? Gak ada. Misalkan. Pak Mali benci sama Pak Aji Bolot karena ngeselin terus. Gak ada. Gak ada. Lek mereka berdua ini kalau nyanyi. Wah suaranya keren. Suaranya keren. Bagus. Kompak katanya. Kompak, kompak. Nyanyi dong. Lagu Betawi, lagu Betawi. Ini dia nih. Jali kira bikin ini. Bisa bikin ketupat. Nyanyi. Nyanyi. Orang ngomong nyanyi gitu. Tupat, tupat. Nyanyi. Tupat, nyanyi. Lagu Betawi. Gak lembaran bikin tupat. Ini dia si Jali Jali. Kita orang Betawi lagunya lagu Betawi. Lagu Jali Jali. Coba. Ini dia si Jali Jali. Lagunya enak. Lagunya enak. Lagunya enak. Lagunya enak. Masuk lagu. Masuk. Masuk. Bukan masuk ke sana. Nanti. Lo sabar dari tadi. Sabar. Sabar. Adaan. Tauduh. Pasti tau. Dari pertama gue nih. Pertama gue. Ini dia si Jali Jali. Apa dulu lah nyanyi. Gue. Ya gitu. Kalau gitu gue belah siniulah. Lo belah sana. Ya dia gatau, gapaham. Gapaham. Nt nya gak apa. Silah, tuh, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini gua duluan. Baru kemari. Kagak kompak man lo. Lo nyep gitu. Dari sini, mulanya dari sini. Sabar. Mati kan. Sabar. 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 Ini dia. Awak. Udah mau nyanyi? Masuk yang pertama. Masuk. Lanjutin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lu nyanyi kabret. Lanjutin nyanyi. Lanjutin nyanyi. Lanjutin nyanyi. Lanjutin nyanyi. Ini dia si jali-jali. Kenapa? Eh. Aku dimana lagi? Gua hajar lu. Setiap saya sudah menanamkan hati. Menanamkan perasaan. Tapi selalu saja kandas. Hanya karena berlandasan materi. Apakah kalau orang yang sederhana seperti saya tidak beraku untuk mencintai orang lain kek? Oh lu panggil gua kakek lu. Emang mau kabur setua itu? Ya kan nyatanya lagi tua tapi lebih tua. Yang penting laki-laki itu tiga M. Apa aja itu? Yang pertama itu berdoa. M. Yang kedua M. Tiga M kok berdoa? M ada juga misalkan merenung gitu atau apa. Tiga M. Tiga M. M berdoa. Oh ada. Meminta kepada Tuhan. Enggak. M berdoa. Kedua. M berusaha. M depannya. Oh. Padahal kan bisa tiga B ya? Yang penting yang ketiga. Apa ini? M berkaca. Tentang semua depannya ya? Sudah itu. Tapi. Bagikan agraris titik geografi di dalam video. Sampai lu ke agraris agraris segala. Urusan cinta ke agraris. Lu pantasan gak diterima ngomong lu ngelantur. Bukan. Maksudnya. Bahwa cinta itu luas. Luas. Tapi bentar lagi UNESCO lu ajak lagi tuh. Kalo dalam kondisi sedih. Lantunkanlah sebuah lagu. Lagu. Hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi. Biar terjadi. Hadapi. Hadapi dengan senyuman. Tenang jiwa. Tenangkan jiwamu. Bersihkan pikiranmu. Baik saja. Santaikan hidupmu. Walaupun banyak masalah. Walaupun banyak perguncingan. Lepaskanlah. Orang malah dapat pencerahan. Udah. Orang kalo begitu bukan dapat pencerahan. Tapi tenang minimal. Tenang kan. Ada yang mensupport tuh. Puisi. Aku tuh mencintai dia. Aku lebih. Aku mencintai diri aku sendiri. Tenang gampang. Kamu beli ini aja. Kamu masih. Kamu ke pasar baru. Beli apa? Beli baju macelana loreng. Biar tenang. Biar tenang. Biar tenang. Kita tanya Nita aja. Sudut panang cewek. Nita. Sebagai seorang wanita. Kenapa seorang pria. Kau segera dekat. Sini jawab. Dari situ aja. Kenapa seorang pria. Ketika meminta seorang wanita. Selalu orang tuanya bertanya. Tentang. Punya apa kamu? Ya iyalah pasti. Ya iyalah Paji. Kan kita dari kecil dirawat. Dan dibesarkan. Kayak ratu. Disayangin. Masa diajak nikah. Mau diajak susah sih. Tidaknya cinta juga butuh modal. Tapi dalam berpasangan. Kita jangan mencari pasangan. Yang hanya menubuh di puncak gunung. Tapi juga harus mencari. Yang sama-sama mau mendaki. Sama-sama susah. Sampai kita mencapai gunung bersama-sama. Bukan dengan sendirian. Tapi pasangan. Yang di puncak gunung gak jadi juga ada. Yang udah ke puncak gunung ya. Pasangan. Yang udah ke puncak gunung. Gak jadi gak? Kenapa dia tidak jadi? Kan pasangan pilka ada dia. Oh iya iya. Kampanye di sana. Ini kan tentang pasangan hidup. Aku selalu aja disangkut-sangkutkan tentang. Fikai. 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 Aku bantu dirimu. Andrai. Andrai. Begini aja. Ya. Daripada. Sulai. Sulai. Aku berusaha membantu dia. Lu susah lu. Ligen gimana ya? Rikai. 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 Yang paling susah Nita. Nitae. Aku butuh seseorang yang bisa memberikan motivasi untuk aku. Temen lu itu yang profesor pakar cinta. Ini buku telepon. Di mana dia? Telepon. Ini buku telepon. Ini buku telepon. Lu bisa sabar? Sabar. 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 Sabar lagi. Artinya sakit disisam gitu. Lu sih gak. Kalau lu. Halai. 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 Udah habis. Halo. Halo aja biasa biar cepat dateng. Halo. Iya. Profesor bisa tolong kemari. Temen saya butuh ini nih. Support. Oke ditunggu. Untuk motivasi prof. Ini lagi dipanggilin. Tenang. Ini angkut. Pak. Temennya pak. Itu temennya yang angkut pak. Eh kadal hijau. Oh no tempatnya no. Ada apa ini kayaknya? Saya sedang mengalami permasalahan asmara. Assalamualaikum. Saya butuh kata-kata motivasi. Waalaikumsalam. Sehat tadi? Sehat? Sehat. Berdua mali. Sehat hanya sehat. Reh. Perasaan gue tadi ngata. Apa? Terus jadi kesakitan pak. Kok gak janjian dari awal sih? Banyak actingnya nih anak nih. Berikan saya motivasi pak. Didorong. 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 Pak benar. Gue kayak anak BPD. Benar gak kalau cinta itu perlu modal? Oh jangan tanya dong pasti. Kenapa? Masalah cinta-cinta tidak cukup dengan kata cinta. Oh. Tapi kan cinta lahir dari ketulusan kakek pelukis Tota Tua. Apa? Pelukis Tota Tua. Ini yang pasar baru. Ini yang pasar baru. Ntar gue tanya dia dulu. Iya. Ini ada temen. Masalah soal cinta. Ini dangak dia denger gak sih? Siapa tau denger. Siapa tau denger. Siapa tau denger. Bagaimana aku untuk mengatasi ini. Gue juga pak. Padnya. 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 Lu kira bibir gue monyet apa? Bukan pad. Padnya kurang atas. Padnya kurang atas. Bibir yang di alam. Bibir. Ini dia nanya. Apakah iya. Cinta butuh modal. Biasanya begini nih. Ini serius nih. Waktu. Laun sudah itu ya. Puasa 29. Puasa. Baru kalau tahun kemarin nih. Baru. Baru. 30 hari. Ada yang bergolok gak? Gue gak apaan. Jangan dong. Mau ngapain? Jangan dong. 30 hari. Yang ditanya bukan soal lebaran. Udah keliwat. Ini cinta. Ini masalah cinta. Orang lagi susah. Kita perlu. Kasih saran. Bagaimana baiknya. Bulan puasa. Dibilang gue kepret loh. Nih. Modal. Sipar ku tarhu. Sipar koneh. Sikan durku merhani. Harus Spanyol. Sipar ku narhu. Iya. Narhu ku mana tarhu. Rano cara mana ku. Nucara kau. Baru. Baru. Baru nak tarhu. Baru nak tarhu. Mengenai cowal cinta. Tadi gak ngediem aja. Nih. Santai makannya santai. Tentai. Tenang. Anda pokoknya berbicara beres. Jangan nangis. Kecil-kecil nangis. Cinta itu memang mengenai soal percintaan. Kita harus bertanya-tanya kepada orang yang mengerti. Betul. Nah ini kan dipanggil karena ini mengerti. Kalau gak bertanya tahu dari mana. Betul. Betul. Makanya harus bertanya. Tadi kan saya udah nanya. Cuma gak ada jawaban-jawaban. Makanya harus bertanya supaya tahu. Biar tahu. Kalau gak nanya gak tahu. Bener. Pasti gak tahu. Saya ada permasalahan cinta. Dikarenakan hanya urusan harta. Kalau bertanya bisa tahu. Makanya. Ya makanya harus bertanya. Ini jujur aja ya. 5 menit ini naluri ingin melukai. Ada nih lama-lama. Nah ngobrol. Misalnya. Kalau gak bertanya gimana kita bisa tahu. Kalau gak bertanya mana bisa tahu. Makanya. Karena dia tahu karena nanya kan. Iya. Nah kalau gak nanya tahu dari mana. Oh dari mana. Makanya sampai pagi begini terus. Gak kelar-kelar. Kita harus tanya dengan perempuannya dulu. Benar-benar-benar nih. Enggak. Jangan ada yang nafas. Mati. Mati. Mati dong. Gimana? Jangan ada yang nafas. Kalau kita udah tanya. Perempuan ini kita tanya dulu. Lu mau gak sama gue? Carta bahasa ini cinta gak mau gue gitu. Perempuannya. Lu kalau orang ngomong lain lu nyauh-nyauh lain. Perempuannya. Ditanya sama kita. Padahal gue dari bawah bareng. Iya. Terus? Iya yang dimaksud sama dia. Yang kita tanya itu perempuannya. Apa siapanya. Iya perempuannya kita tanya. Oh. Iya enggak. Terus-terus? Iya perlu modal enggak gitu. Iya perlu modal enggak. Ini bukan urusan dagang. Oh. Oh betul. Karena jodoh itu bukan urusan bisnis dan dagang. Cinta itu ketulusan. Nah. Kalau ini adalah jodoh saya. Kira-kira bagaimana? Setuju atau tidak? Kaya gue gak setuju kaya dah. Kenapa gak setuju? Nanti gue let dulu. Gak boleh. Enggak. Satuin dulu dong. Enggak bisa. Disatuin gak? Enggak jodoh gak bisa jodoh. Jodohnya? Jodohnya apa? Ini jodohnya napas sama gue. Tidak. 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 Coba contohin cara merayu perempuan biar perempuan mau gimana? Urusan soal rayu-merayu soal perempuan. Ya. Ini pakarnya. Eh saya tadi nyuruh itu. Nih. Kan saya tadi nyuruh. Udah berapa kali lu udah ini perempuan. Gagal dong. Gagal dong berarti. Coba. Coba. Coba rayu. Pajarin saya. Pembali. Nit. Hei kelewatan nih. Kelewatan. Ini mau kemana disini? Jodohin aja. Maju. Kita lihat dulu. Jangan langsung kita tanya. Tuh Fi. Lihat Fi. Kita jadi orang laki jangan murahan. Seperti perempuan yang ada hadapan itu. Gengsi dulu. Gengsi dulu. Gengsi dulu. Gengsi. Perbutan dimana perempuannya pak? Ini kan bapak yang maju tadi. Singkat aja udah monyong. Ngomong. Ngomong. Dek. Iya pak. Lagi apa disini? Lagi kerja. Udah punya pacar? Belom. Bener? Bener. 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 Gitu. Singkat tapi padat. Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Anda dengan. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Oh. Bukan digagu begini. Mau. Tapi dia mau. Tidak, dia mau itu. Mau. Aku mau. Penalaman bala. Bawa. Dua-duanya. Bisa begitu. Nah ini kan nontonin. Kok kamu jadi mau sama dia? Bukan mau sama aku. Nanti. Nanti pasti mau. Nanyi. Ini di. Aku memang pecinta wari tanah. Tidak. Tidak tolong Profesor. Kenapa sih lu? Kenapa sih ini? Tiba-tiba teriang. Aku butuh. Butuh wejangan yang bisa mewejangkan hidup aku. Akhirnya kalau saya perhatiin anak mabok karpet nih. Nggak apa-ngapun udah mabok. Aku mabok cinta gitu. Ada orang mabok karpet. Tiap harinya nyemiliin karpet mabok. Nih. Duo Koperboy ini. Kira-kira ada wejangan gak untuk orang-orang yang belum berani menikah? Kira-kira seperti apa? Supaya dia bisa yakin. Kalau saya boleh ngomong. Iya. Sebaiknya ditelitih dulu. Ngomong-ngomong. Ini lagi ngomong. Si Andri nanya. Kira-kira kan kita udah pengalaman. Bagaimana caranya pacaran supaya kesulanya lancar kan gitu. Benar. Jadi yang pertama kita lihat jangan melihat cakepnya. Ahlak. Ya kan? Ahlak. Aaaaau. Ahlak. 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 Kedua. Babat, bebet, bobot. Yang gak tidak itu boleh disebut cinta. Cinta bisa dari mulut. Tapi artinya belum tentu orang mengatakan cinta. Yang galot. Gimana kalau Pak Bol? Tentang wajangan untuk yang belum berani. Pendapat gue begini. Ini mengenai usah cinta. Kebanyakan sekarang ini orang tua memaksakan anak itu mau dijodohkan. Atau mau dikawinin lah. Bisa di kampung bilang. Hah? Apanya? Wah apa aja responnya. Jadi orang tua balas aku. Ya gue terkesima itu. Kalau pendapat gue. Mengenai sojodoh itu nanti sudah pada waktunya untuk anak cari sendiri. Ya. Yang gak berani gimana? Yang belum berani nih anak muda yang belum berani menikah. Ya anak muda yang belum berani menikah kita jangan tikai. Karena dia belum berani. Yang ngomongnya kesana. Kan nyanyi aja suh leh bukan gue. Bukan gue. Lu nanya lu lu. Lu nanya gue agak. Lu nanya nanya lu. Kalau yang nanya saya. Ya leh. Jadi jangan nikah. Intinya siap lahir banget. Tidak berani. Tapi bagaimana caranya saya biar bisa berani. Saya takut untuk menikah. Kalau lu mau bukan berani udah banyak banget. Terima kasih Pak Cikari. Terima kasih Pak Cikari. Terima kasih Pak Cikari. Ya bagaimana kalau nyanyi bareng ya? Terima kasih Pak Cikari. Terima kasih Pak Cikari. Terima kasih Pak Cikari. Yo!